Kembang jelita peruntuh tahta jelip 6 bagian 1. Namun ketika berhadapan dengan Ting Ho Anwi tidak lupa siang keanian mengangguk hormat dengan agak hiku. Ting Ho Anwi membalas hormatnya sambil mengharap dalam hati, entah apa lagi yang bisa didengarnya dari siang keanian, untuk dijadikan uang. Namun siang keanian ternyata mengecewakan rasa ingin taunya dengan berkata, Helianto aku mari kita bicara 4 mata. Ah, kenapa kalau di sini titik sahut heliantong? Di sini kan cuma ada saudara seperguruan yang akrab dengan aku? Keruan siang keanian jadi canggung menghadapi situasi itu. Sekali lagi ia, mengangguk ranah kepada Ting Ho Anwi, lalu berkata kepada Heliantong, ini pesan Putri Tiang Ping sendiri, bahwa pesan ini hanya untuk to aku sendiri. Heliantong paham kalau Putri Tiang Ping maupun siang keanian amat sulit percaya kepada orang di luar komplotan mereka. Suatu sikap hati-hati mengingat tersebarnya kaki tangan cohawasan di mana-mana. Kawan dan lawan susah dibedakan sebab semuanya sama-sama bersikap ramah. Karena itulah Heliantong kemudian mengangguk dan berkata, baik, adik yan. Mari ke ruang depan. Tanda petik. Ting Ho Anwi diam-diam kecewa mendengar itu, namun disembunyikannya perasaan hatinya. Ia juga tidak berani coba-coba mencuri dengar, sebab ia sadar walaupun ia seperguruan dengan Heliantong, namun selisih ilmunya kelewat jauh. Kalau ia coba menguping, suara napasnya pasti akan terdengar oleh kuping Heliantong yang tajam. Padahal seandainya ia dekat menguping juga, ia pun takkan mendengar apa-apa. Sebab pesan Putri Tiang Ping itu adalah pesan tertulis yang diberikan oleh siang keanian berupa secari kertas. Di atas kertas itu Heliantong membaca tulisan indah seng Putri Kaisar. Besok siang hang sing sehe, tabib hang, akan masuk istana untuk memeriksa aku, menyamarlah jadi bujangnya. Tertanda cu Tiang Ping. Singkat tapi jelas, Heliantong langsung paham. Memang Putri Tiang Ping lemah tubuhnya sejak umur 4 tahun bahkan seorang penujung pernah meramalkan, Kalau tidak terjadi mujijat atas dirinya, Putri Tiang Ping takkan melebih imur 20 tahun, dan takkan bisa menikah. Karena itu Putri Tiang Ping secara berkala diperiksa oleh seorang tabib yang amat dipercayai oleh keluarga, istana. Tabib yang, karena simpatinya kepada nasib Putri Kaisar itu akhirnya menjadi anggota komplotannya. Kalau begitu, besok pagi-pagi benar sebelum Hang Xin sehe pergi ke istana, aku sudah harus di rumahnya, kata Heliantong pelan sambil meremas surat itu. Sementara ia melihat siang keandian memberi isyarat tangan agar jangan bicara keras-keras. Lalu gadis itu berkata berbisik-bisik. To'ako, aku punya kata-kata yang harus ku sampaikan kepadamu. Tapi sebelumnya aku minta maaf. Coba ku dengarkan. Jangan kelewat percaya kepada saudara seperguruanu, hanya itu bisik siang keandian sambil melirik waspada ke pintu yang menghubungkan ruangan itu dengan ruang tengah. Adik Yan, Heliantong ingin bicara lebih lanjut, namun Putri Menteri Siang Kean Hai itu sudah memutar tubuh dan berlalu cepat. Kemudian Ting Ho Anwi lah yang muncul di ruangan itu sambil tersenyum-senyum dan berkata, Hebat kawakong. Heliantong menoleh penuh tanda tanya, hebat apanya. Sahut Ting Ho Anwi, di ibu kota negara ini ternyata kau punya teman gedis gadis cantik dari kalangan atas. Ada Putri Menteri, bahkan Putri Kaisar. Heliantong cuma menyeringai, kiranya yang dianggap hebat oleh Ting Ho Anwi hanyalah urusan macam itu. Hal-hal yang dapat membuat muka terang, membuat kebanggaan, bisa dipamerkan. Tapi Heliantong tidak bicara apa-apa, terlalu sulit menerangkan kepada Ting Ho Anwi bahwa hidup yang berarti bukan cuma karena tempelan-tempelan luar semacam itu. Tak peduli tempelannya hebat sekalipun. Sementara Heliantong bungkam, Ting Ho Anwi bertanya lagi, Nona Siang Kuan tadi apakah menyampaikan undangan pesta dari Putri Kaisar? Ah, tidak. Masa pesta terus-terusan setiap malam? Bukankah itu hal wajar di ibu kota negara yang berlimpah uang ini? Buat apa uang dikumpulkan kalau tidak untuk dinikmati? Bahkan pernah ku dengar, kabarnya ada bangsawan yang mengadakan pesta besar sampai beberapa hari lamanya. Aku tidak termasuk golongan mereka. Teman-temanku juga tidak. Putri Tiamping maupun adik Yan juga tidak. Kalau begitu aku bisa menebak, pesan Putri Tiamping itu tentu sehubungan dengan rencana nu untuk menghadap Kaisar secara diam-diam, menembus penjagaan orang-orangnya cohawasan. Betul tidak? Karena Ting Ho Anwi adalah teman lama, hampir saja Heliantong menjawab terang-terangan. Tapi peringatan Siang Kuanian tadi tiba-tiba ternih yang sejenak di kepalanya. Diam-diam dia matinya sikap Ting Ho Anwi, dan dilihatnya Seng Kuan itu nampak begitu mengharapkan jawaban. Mungkin sekedar ingin tahu. Mungkin pula sekedar untuk diceritakan kepada orang lain untuk dipamerkan bahwa dia punya tanan teman baik orang atas. Dan Heliantong tidak sampai kepada pikiran untuk menuduh lebih dari itu, biarpun cuma dalam hati. Akhirnya ia menjawab juga dengan gaya enggan, ah, urusan rutin saja. Tapi bagaimana dengan rencanamu untuk menerobos ke istana dan menghadap Kaisar? Ah, aku lebih suka tidak memikirkannya terlalu serius. Lebih baik kita jalan-jalan setuju. Ah, kemarin pun aku sudah melihat-lihat sampai pek Giyokyu. Sekarang aku ingin duduk-duduk saja di rumah, kau pergilah sendiri akong. Heliantong pun kemudian keluar sendirian. Ia berjalan santai di sore hari itu dan ia memang tidak punya maksud apa-apa selain mengendurkan urat syarafnya sebelum memikul tugas berat. Namun sementara berjalan, timbul juga niatnya untuk mengunjungi Sins Hohang yang esok akan ke istana untuk mengobati Puteri Tiangping. Maka biarpun langkahnya masih santai, akhirnya jadi punya tujuan tertentu, tapi tanpa terburu-buru. Tiba di sebuah persimpangan jalan, nampak orang-orang di tepi jalan minggir semua, biasanya itu pertanda akan ada rombongan pejabat yang lewat. Tiba-tiba, pula Elian Leong ingat, memang di jalanan itulah letaknya gedung kediaman Giyokyu, Mertua Kaisar Chong Cheng, Ayah Permaisuri Giyu, Giyu Taihau. Dehuar kebiasaan, kali itu jalan yang menuju ke gedung Giyokyu ditutup untuk lalu lintas umum. Jalannya dijaga prajurit, orang-orang yang hendak lewat dihentikan dan disuruh lewat jalan lain. Yang lambat minggirnya ditendang atau didamprat. Yang agak mengejutkan Elian Kong ialah ketika di depan gedung Giyokyu dipenuhi para jurid-prajurid berseraga Rakim Ihwi Kun, pengawal. Seragam sulam emas, pasukan istana yang jarang menampakkan diri di depan umum. Teringat pengalamannya semalam di kediaman utusan Jepang, Elian Kong jadi menduga yang bukan-bukan. Pikirnya, apakah kali ini cohawasan sudah begitu nekatnya hendak menangkap Mertua Kaisar? Namun dugaannya buyar karena dari gedung Giyokyu sayup-sayup terdengar musik yang merdu. Ternyata di gedung itu sedang diadakan pesta. Kemudian dari ujung jalan muncul sebuah rombongan yang megah sekali. Pengawalnya berjumlah ratusan orang dan berseragam menereng. Yang dikawali alah dua buah joli yang beriringan. Joli yang di depan berwarna tirai kuning emas, sedang yang di belakangnya warnanya bukan kuning emas tapi juga indah sekali. Kuningnya tirai joli itu adalah warna kerajaan. Tidak sembarang orang boleh memakainya. Cepat-cepat Elian Kong melompat bersembunyi di sebuah lekukan tembok. Untung hari sudah agak gelap, sehingga ia gampang mendapat tempat sembunyi yang bagus. Dari dalam gedung kediaman Ciu Kok Tio, nampak Ciu Kok Tio sendiri keluar diiringi belasan pembesar tinggi. Begitu tiba di depan pintu, mereka semua langsung berlutut dan menyambut serempak dengan seruan mereka, Ban SWE. Ban SWE. Ternyata Kaisar Chong Cheng sendiri yang datang. Tirai tandu disingkap, lalu Kaisar Chong Cheng melangkah pelan dari dalam tandu dengan memakai jubah kuningnya yang indah bersulamkan naga. Meskipun sudah lima tahun menjadi prajurit, belum pernah Elian Kong melihat Kaisar sejelas ini biarpun hanya dari tempat persembunyiannya. Kaisar Chong Cheng adalah seorang lelaki setengah umur, agak gemuk, sinar matanya tidak bercahaya dan kelihatan setengah mengantuk. Inilah tampang seorang yang sama. Sekali tidak pernah berpikir keras, hidup serba enak, tidak pernah menangani masalah apapun dengan tangannya sendiri. Elian Kong jadi tidak heran lagi kalau orang macam ini begitu gampang didikte oleh Cio Hwasan. Sekaligus juga agak kecewa, sebab Elian Kong pernah melihat gambar Kaisar Chong Cheng hasil lukisan seorang seniman istana. Dalam gambar itu Kaisar Chong Cheng digambarkan gagah, tegap, berwibawa, bermata tajam. Tapi ya maklum, seniman istana itu tentu tidak berani mempertaruhkan batang lehernya waktu melukis diri Kaisar. Sementara itu, dari Joli yang satu lagi juga nuncul seorang lelaki ubanan, jelas lebih tua dari Kaisar Chong Cheng. Tubuhnya gemuk, alisnya putih, namun dia tidak punya jenggot atau kumis sehelai pun, bahkan bekas-bekas cukuram pun tidak ada. Tampangnya jadi ganjil untuk ukuran lelaki normal. Jubahnya bagus, begitu pula topinya, dan sikapnya angkuh penuh hawasa. Elian Kong langsung tahu kalau orang itulah taikam yang paling berhawasa di istana. Cohawasan. Darah Elian Kong menghangat melihat tokoh yang dibencinya, namun ia tetap bersembunyi. Sementara itu, Kaisar Chong Cheng mengusap jenggotnya dan berkata, Kalian bangkitlah. Serempak para pembesar yang berlutut itu menjawab, Terima kasih, tuanku. Setelah itu, barulah mereka semua bangkit. Dari kejauhan Elian Kong melihat di antara pembesar-pembesar itu terdapat siang ke Anhai. Muncul dugaan Elian Kong bahwa acara itu agaknya ada kaitannya dengan bijin ke yang dirancang Ciu Kok Tio dan siang ke Anhai untuk menandingi bijin ke ngacau hawasan. Sama-sama menggunakan kecantikan wanita untuk berebut pengaruh di hadapan Kaisar. Dugaannya diperhuat dengan melihat muka coho hawasan yang masam, nyata sekali ketidaksenangan hatinya. Kepada coho hawasan, para pembesar juga memberi hormat, tapi tidak dengan berlutut. Sambut Ciu Kok Tio, sungguh kehormatan besar buatku, kalau coho Kong Kong sudi juga mengunjungi rumahku yang reyot ini. Padahal aku tadinya mengira Kong Kong tak sudi datang kemari. Coho hawasan tertawa dingin melepaskan kemengkelannya. Sebagai mertua Kaisar, Ciu Kok Tio dihormati semua orang, namun kasarnya sikap dan kata-kata coho hawasan itu seolah disengaja untuk menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Sehingga Ciu Kok Tio dianggapnya seperti pembesar bawahannya saja. Dan semua orang pun tahu, coho hawasan berani bersikap seperti itu karena tahu Kaisar takkan berani membela mertuanya. Selain takut kepada coho hawasan, juga karena hubungan Kaisar dengan mertuanya sedang renggang, karena Kaisar sudah lama tidak mengacuhkan Ciu Hang Hao dan tergila-gila kepada Tio Kuihwi. Memang betul. Kaisar tidak menegur coho hawasan, malahan ikut-ikutan menyalahkan mertuanya sendiri meskipun dalam sikap lebih halus. Gau, agaknya kau memang kurang cermat, sampai kelupaan mengirim undangan kepada Coho Kong Kong. Betapa mendongkolnya Ciu Kok Tio ditegur demikian di muka Unum. Tapi demi kelancaran rencananya, ia harus menahan diri. Jawabnya, hamba akan mengadakan perjamuan khusus untuk minta maaf kepada Coho Kong Kong. Sekarang hamba persilakan tuanku sudi duduk di dalam, dan Coho Kong Kong, mari silakan duduk di kursi kehormatan di samping tuanku. Suara musik dalam ruangan sudah terdengar, kaki Kaisar pun sudah siap melangkah masuk ke dalam ruangan. Namun mendadak muncul suatu peristiwa mengejutkan. Dari balik sebuah tembok di pinggir jalan, tiba-tiba melompatlah sesosok bayangan yang berteriak, Tuanku, hamba mohon menghadap semuanya terkejut. Pengawal-pengawal Kaisar serempak berlompatan membentuk suatu pertahanan di depan Kaisar, menjaga. Kalau-kalau orang itu bermaksud buruk. Namun orang itu tiba-tiba berlutut dan berkata, Tuanku, hamba mengaturkan sebah sujud. Hamba mohon didengarkan untuk beberapa hal, kini terlihat jelas kalau orang itu berpakaian seperti seorang perwira. Helian Kong yang ada di tempat sembunyinya pun kaget, karena melihat orang ini adalah Leong Tiawui, perwira bawahan Jenderal Ang Seng Tiu dari Sanha Aikoan, seorang perwira yang berangasan dan kurang pikir. Tindakannya kali ini tentu dilatar belakangi pertengkarannya dengan siang keanian kemarin malam. Kaisar Chong Cheng yang hampir masuk ke gedung mertuanya itu, kemudian menghentikan langkah dan memperhatikan Leong Tiawui. Siapa kau tanyanya sambil mengusap jengkot. Sambil tetap berlutut, Leong Tiawui menjawab, Hamba Leong Tiawui berpangkat Cian Bu, bawahan Jenderal Ang Seng Tiu. Tanda petik, Jenderal Ang Seng Tiu Kaisar mengulangi nama itu dengan sikap seperti asing mendengar nama itu. Melihat sikap Kaisar itu, banyak pembesar setia yang mengeluh dalam hati, begitu juga Helian Leong yang melihat dari kejauhan. Itu menandakan betapa Kaisar tidak ada perhatian sama sekali kepada urusan-urusan menjalankan pemerintahan, semuanya diberondong kepada Chowasan. Bagaimana mungkin ia sampai bersikap asing kepada Jenderal Ang? Padahal Jenderal itu adalah penjaga kota perbatasan San Ha'ai Kuan yang strategis, menjaga dari serangan kerajaan Cheng di timur laut. Kalau San Ha'ai Kuan jatuh, orang Manjo gampang. Mendapat jalan untuk menyerbu ke wilayah kerajaan dengan gerak kilat, sebab pasukan berkuda mereka sudah terkenal kehebatannya. Namun kini Kaisar Chong Cheng malah bersikap seolah-olah tidak pernah punya bawahan yang bernama Ang Seng Tiu. Leong Tiawohwi juga mengeluh dalam hati. Namun sudah terlanjur menghadap, dia pun berkata lebih lanjut, Tuanku, Jenderal Ang adalah Panglima di San Ha'ai Kuan. Kini Kaisar mengangguk-angguk sambil mengusap-usap jenggotnya lagi. Namun banyak orang yang sudah terlanjur kurang yakin, apakah anggukan itu berarti paham, atau cuma pura-pura pahan? Jadi kau perwira bawahan angguan SWE di San Ha'ai Kuan? Benar, Tuanku. Suasana sunyi sejenak. Orang-orang sudah siap mendengarkan, jangan-jangan Kaisar akan bertanya San Ha'ai Kuan itu di mana tentu harus menerangkan sambil memaki ketololannya dalam hati. Ternyata tidak, setolol-tololnya Kaisar ia masih juga ingat di mana letak San Ha'ai Kuan, maka pertanyaannya bukan soal di mana letak San Ha'ai Kuan, tapi, kenapa kau sampai ke ibu kota ini? Hamba membawa laporan situasi medan dari Ang O'oan SWE, yang sudah hamba serahkan ke kantor Pengpo Ceng Tong beberapa bulan yang lalu. Tapi sampai sekarang laporan dari San Ha'ai Kuan itu belum. Waktitulah Chowasan tiba-tiba melangkah maju ke samping Kaisar, lalu membentak, Leong Tiawohwi, apakah kau tidak punya kera yang lebih sopan dari ini untuk menghadap junjungan kita? Dengan kera melecempati tembok dan berteriak dari kejauhan terhadap junjungan kita, apakah masih bisa dibilang bahwa kau menghormati junjungan kita? Ketika bicara dengan Kaisar, Leong Tiawohwi masih menundukan kepala, namun begitu mendengar suara Chowasan, ia seperti ular kobra yang tahu kalau mangsanya mendekat. Leong Tiawohwi mengangkat kepalanya dan tatapannya yang berapi-api ditujukan ke arah Chowasan. Lalu berkatalah ia, tapi tetap kepada Kaisar, Tuanku, pasukan kami di San Ha'ai Kuan dalam keadaan amat kekurangan perbekalan, padahal kami harus menjaga serangan bangsa mancu agar tidak melanggar perbatasan. Namun surat laporan kami tidak digubris oleh pegawai-pegawai di Pengpo Ceng Tong, hamba mohon perhatian. Tuanku, tanda petik, terusik juga hati Kaisar Cong Ceng menerima laporan yang serba beres saja, seperti angin semilir yang membuat mengantuk. Kini kenyamanan itu tersengat oleh laporan Leong Tiawohwi itu. Tak sadar Kaisar menoleh ke arah Chowasan dengan pandangan bertanya, kok bisa muncul lurusan macam ini, padahal katanya semua beres. Cepat-cepat Chowasan membela diri sambil menuding Leong Tiawohwi, Tuanku, perwira ini bicara seenaknya saja. Semua surat yang masuk ke Pengpo Ceng Tong tentu diteliti dan mendapat perhatian semestinya. Petugas. Petugas di sana bekerja sebaik-baiknya. Tapi surat-titik surat yang hanya berisi keluhan-keluhan cengeng, rasanya memang tidak salah kalau dibuang saja ke tempat sampah, seperti surat angguan SWE itu. Surat itu hanya berisi keluhan-keluhan remeh yang mestinya bisa diatasi sendiri oleh angguan SWE. Tidak pantas seorang Jenderal Kerajaan Beng merengek-rengek minta dimanjakan macam itu. Memang janggal juga bahwa Chowasan lah yang menjawab gugatan ke alamat Pengpo Ceng Tong, padahal Chowasan bukan Pengpo Siang Si, Menteri Pertahanan. Kedudukan Pengpo Siang Si saat itu memang dipegang oleh Jenderal Santo Anteng yang tidak sedang berada di ibu kota. Tapi ditongkaan untuk memimpin pertahanan terhadap serbuan kaum pemberontak dari barat laut. Biarpun Jenderal San tidak ada, mestinya bukan Chowasan yang menjawab gugatan Liong Tiong Hui itu. Nam dengan keluarnya kata-kata Chowasan itu hanya makin menyikap keadaan sebenarnya betapa kaum Taikam yang sebenarnya cuma. Hamba-hamba istana itu telah campur tangan terlalu jauh dalam urusan pemerintahan. Mengurus yang bukan urusannya, mengambil posisi-posisi pemerintahan yang bukan bagiannya. Tidak heran kalau pemerintahan jadi semrawut. Dalam menjalankan tugas, para pegawai pemerintah bingung harus menerima perintah dari siapa, harus menyuruh siapa, laporan harus kepada siapa, semuanya kacau bisa membahayakan kedudukan sendiri. Kekacauan itu lalu dimanfaatkan yang pintar mencari ikan di air keruh untuk kepentingan sendiri-sendiri. Karena itulah Liong Tiong Hui yang pernah merasakan dipingpung oleh pegawai-pegawai Pengpo Chengpeng itu pun menjadi gusar mendengar kata-kata Chowasan. Lupa akan sopan santun di hadapan Kaisar. Ia tiba-tiba berdiri dan menuding Chowasan dengan wajah merah padam, Hibang Sat Tua. Sudah cukup kau mengelabui Seri Baginda dengan laporan-laporan manismu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kau lakukan penipuan besar-besaran hanya untuk merperbesar kekuasaanmu sendiri, benar tidak Chowasan tidak membiarkan liang tiaw. Hui nengoceh terus. Tak peduli melancangi perintah Kaisarlah memerintahkan para pengawal Kaisar. Tangkap pengacau ini hidup atau mati. Dia hanya ingin merenggangkan hubungan antara Seri Baginda dengan abdi-abdinya yang setia. Para pengawal istana itu memang banyak yang sudah dipengaruhi Chowasan. Sedang yang belum terpengaruh pun setidak-tidaknya sudah tak punya pendirian lagi titik karena Kaisar pun bersikap lemah. Maka begitu si Taikam tua yang amat berkuasa itu memerintah, mereka anggap sama saja dengan perintah Kaisar. Jadi tidak perlu lagi menunggu Kaisar, para pengawal terus menghunus senjata dan menyerang liang tiaw. Sedangkan liang tiaw juga sudah lupa apapun karena kemarahannya, Maka dia pun menghunus pedangnya dan melawan dengan sengit, sambil berteriak-teriak mendampar Kho. Hwasan. Maka terjadilah pertempuran hebat di depan kediaman Chiu Kok Tio yang sebenarnya sedang bersiap untuk pesta, liang tiaw juga sendirian menghadapi belasan pengawal Kaisar. Inilah acara yang sama sekali tidak direncanakan. Chiu Hwasan tidak puas melihat pengawal-pengawal istana itu kurang cepat berhasilnya, apalagi yang maju cuma belasan orang. Maka ia tambahkan perintahnya, maju semua. Chin Chang habis pengacau ini. Kaisar Chong Cheng Dam saja, ia seperti membiarkan Chiu Hwasan malang melintang di depan hidungnya. Sukar ditebak bagaimana isi hatinya. Dari tempat sembunyinya, Helian Kong menyaksikan peristiwa itu dengan marah. Memang ia sesalkan tindakan liong tiaw juga yang tidak memikirkan panjang, ia tahu karena perwirasan ha'ai koan itu sudah tidak sabar melihat Chiu Hwasan terus berkuasa. Namun yang membuat Helian Kong marah adalah tindakan Chiu Hwasan yang begitu lancang. Memberi perintah mendahului Kaisar, sedang Kaisar kelihatannya tidak berani mengekang sepak terjang Chiu Hwasan. Hampir saja Helian Kong terjun ke arna itu untuk membantu liong tiaw hui, biarpun pedangnya tidak sedang dibawa. Namun tiba-tiba pundaknya dipegang dari belakang, disusul sebuah suara yang lembut merdu dari sebuah mulut yang harum. Jangan dulu, Helian Hu Chiang. Hu Chiang adalah pangkat yang kurang lebih sana dengan kolonel di jaman Mowern. Cepat-cepat Helian Kong membalik tubuh dan siap untuk berlutut, Chuan Puteri. Namun Puteri Tiamping yang menyamar sebagai lelaki jembel itu buru-buru menjegah, jangan berlutut, nanti menarik perhatian orang. Di belakang Puteri Tiamping ada sebuah gang gelap untuk pembuangan sampah. Dalam keremangan Senjai Hari, nampak di belakang Puteri Tiamping itu ada empat sosok bayangan. Yang tiga ramping kecil, yang satu tegap. Jelas itulah tiga perempuan dan satu lelaki. Metohelian Kong cukup tajam untuk dapat mengenali mereka sebagai siang keanian, dua daya yang kepercayaan Puteri Tiamping yang juga menyamar, dan lelaki itu adalah Bu Sam Kui, perwira dari Sanha Aikoan Rekan Liong Tiong Hui. Sementara Helian Kong telah bertanya kepada Puteri Tiamping, Chuan Puteri, bukankah Chuan Puteri kabarnya sedang sakit? Puteri Tiamping tertawa pendek, kalau sakit, mana mungkin berkeliaran sampai kemari? Aku cuma pura-pura sakit, agar Tabib Hang ada alasan untuk masuk istana, dan kau bisa membonceng dia dengan menyamar sebagai pembantunya. Tapi sekarang bagaimana dengan Liong Tiong Hui, dia betul-betul terancam. Biarpun karena kegegabahannya sendiri, masa kita berpeluk tangan saja membiarkan ia dicincang orang-orangnya Chowasan. Puteri Tiamping menoleh kepada Bu Sam Kui sambil bertanya, bagaimana Bu Congpeng? Bu Sam Kui menyahut, aku sudah berusaha mencegah dia melakukan ini, lebih baik menunggu hasilnya Helian Hou Chiang bertemu Kaisar sendiri. Tapi Liong Tiong Hui tidak sabar. Ia tidak mau dibilang takut bertindak sendiri, sehingga biasanya hanyalah mengandalkan orang lain. Dia lalu berangkat diam-diam. Siang Kuan Yan menundukan kepala, teringat pertengkarannya dengan Liong Tiong Hui beberapa malam yang lalu. Ia berdesis dengan perasaan bersalah, kata-kataku malam itu terlalu tajam buatnya. Akulah penyebab peristiwa ini. Kalau kita mementingkan rencana penyelundupan Helian Hou Chiang ke istana, kita harus biarkan Liong Tiong Hui menghadapi nasibnya sendiri malam ini. Bu Sam Kui tiba berkata dengan pedih, karena betapapun juga Liong Tiong Hui adalah rekannya sejak sama-sama berangkat dari San Haikuan. Kalau kita tolong dia sekarang, kita harus muncul sekarang dan rencana penyelundupan itu bisa berantakan. Tidak, aku harus menolong, tukas Helian Kong. Tanpa menunggu yang lain setuju atau tidak, Helian Kong telah merobek ujung jubahnya sendiri, lalu ditutupkan ke mukanya sebagai kedok agar wajahnya tidak dikenali. Lalu katanya lagi dengan mantap, yang selama ini mengikat kelompok kita adalah setia kawan dalam suka dan duka. Kalau kesetia kawanan dihilangkan, kita tercerai berai. Lalu Helian Kong sudah hendak melangkah ke Arna, namun Putri Tiang Ping cepat menyambar lengannya dan berkata, tunggu, lihat ke Arna. Terlihat Siang Kuan Hai dan beberapa pembesar lainnya telah berlutut di depan Kaisar Chong Cheng, dan kata Siang Kuan Hai, tuanku, hamba mohonkan ampun buat perwira itu. Biarpun kelakuannya kasar, namun sama sekali tidak bermaksud jahat. Jangan sampai dia mati. Permohonannya didukung oleh beberapa pembesar. Kaisar Chong Cheng nampak bimbang. Sebentar mengusap jenggot, di lain saat menoleh kepada cohawasan, lalu kembali mengusap jenggot. Sekian lama tidak berkata apa-apa, nampak takut mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan cohawasan. Sementara Kaisar ragu-ragu, keadaan Leong Tiohwi makin gawat. Tubuhnya sudah mandi darah karena beberapa luka langkahnya sempoyongan. Memang dia pun telah berhasil merobohkan empat pengawal yang mengeroyoknya, tapi ia sendiri tak ada harapan menyelamatkan diri. Kepungan di sekitarnya berlapis-lapis. Tuanku hamba sekalian memohon siang keanhai dan pembesar-pembesar lain mengulangi permohonan mereka. Kaisar Chong Cheng masih saja kebingungan, dan malahan cohawasan yang berkata, perwira itu jelas bermaksud jahat, kenapa tuan-tuan katakan dia tidak bermaksud jahat? Merenggangkan hubungan Sri Baginda dengan pembantu-pembantunya yang terpercaya, apakah itu tidak jahat? Tuan-tuan membelanya, apakah tuan-tuan kenal dia sebelumnya? Pembesar-prabesar manapun yang sudah diancam tuduhan seperti itu biasanya akan menggigil ketakutan dan mundur teratur. Salah-salah mereka bisa dilibatkan, dan kepala bisa protol di bawah golok alkojo. Wajah siang keanhai pun memucat, namun orang tua itu ternyata nekat juga, tuanku, hamba mohon. Melihat keteguhan hati si Menteri Senior yang sudah mengabdi sejak zamannya Kaisar He Chong itu, hati Kaisar Chong Cheng agak tergerak juga. Kaisar menoleh kepada cohawasan dan berkata, Kongkong, rasanya pemohonan mereka pantas kita. Tidak perlu, tuanku, sahut cohawasan tegas. Tapi kesalahan perwira itu hanyalah dan di seluruh wilayah kekaisaranan. Rupanya hanya cohawasan yang berani menukas lagi Kaisar belum selesai bicara. Kesalahannya besar sekali karena berani bicara ngawur di hadapan tuanku. Dia tetap harus dicincang di tarpat ini juga. Sikap Kaisar pun jadi serba salah, ingin menunjukkan kewibawaan, tapi takut kepada cohawasan. Dengan pandangan menyerah, ia menatap siang keanhai dan pembesar-pembesar lainnya yang masih berlutut, Sudah kalian dengar sendiri keputusan cohkongkong? Jangan pertaruhkan batang leher kalian hanya untuk seorang perwira tak tahu adat. Para pembesar itu pun bangun dari berlutut dan herpandangan dengan kecewa. Mereka merasa percuma saja memohon Kaisar, karena Kaisar tak berani menentang cohawasan. Sesungguhnya bukan Kaisarlah yang pegang kekuasaan, tapi cohawasan. Para pembesar itu pun menunduk klesu, di bawah tatapan penuh ejekan dari cohawasan yang sekali lagi berhasil memamerkan pengaruhnya atas diri Kaisar. Pada saat yang sama Liong Tiawohwi sudah seperti binatang masuk perangkap. Meskipun, masih meronta mempertahankan hidup di tengah lawan-lawannya yang mabuk darah, namun bagaimana nasibnya nanti sudah bisa diramal. Sedangkan Helian Kong, Siang Kuan Yan, Putri Tiang Ping, kedua orang Dayang Keraton dan Bu Sam Kui, semuanya sudah siap terjun ke Arna untuk menolong Liong Tiawohwi. Namun muka mereka semua ditutupi kedok. Maklum, di tempat itu ada Kaisar Chong Cheng, ayah Putri Tiang Ping, dan juga ada Siang Kuan Hai, ayah Siang Kuan Yan. Nampaknya Bu Sam Kui belum benar-benar bulat tekatnya, tetapi ia khawatir dicap tidak punya setia kawan kalau tidak ikut bertindak. Sedangkan turun tangannya Putri Tiang Ping lebih terdorong oleh perasaan malu melihat ayahandanya bersikap begitu lemah di bawah kendali cohawasan, di depan matu banyak pembesar yang menyaksikannya. Namun Helian Kong kemudian berkata, Cuan Putri, ku rasa Cuan Putri tidak asah ikut bertindak, lebih baik pulang ke istana. Terlalu berbahaya. Kenapa? Biarpun kita semua memakai kedok muka, namun tak dapat dipastikan apakah kita akan tertangkap atau tidak. Kalau tertangkap lalu kedok kita dibuka, hamba khawatir akan menyudutkan posisi keluarga istana sendiri. Aku tidak gentar. Hamba tahu, tapi peristiwa itu bisa membuka peluang bagi cohawasan untuk lebih mencengkeramkan kuku kekuasaannya. Kamba harap, kita tidak menyediakan peluang itu bagi cohawasan, karena itu sebaiknya Cuan Putri bersih dari urusan ini. Putri Tiang Ping bisa memahami kekhawatiran Helian Kong itu. Kalau begitu hati-hatilah kalian. Kalau kalian terancam, lari saja, jangan sampai terbuka kedok kalian. Baik. Sekarang silakan Cuan Putri kembali ke istana. Besok pasti hamba akan sampai ke istana dengan menyamar sebagai kacungnya Kong Sinsi, seperti pesan Cuan Putri. Baik. Kemudian Helian Kong menatap Siang Keandian sambil berkata, adik yang sebaiknya kau juga. Tapi Siang Keandian menggelengkan kepalanya keras-keras, dan menjawab dengan gaya berani pendekar rimba persilatan, mohon ketua Tiat Eng Bun jangan memandang remeh murid-murid Kin Hian Tojin, atau terpaksa kami anggap sebagai penghinaan terhadap Bu Tong Pai. Helian Kong akhirnya hanya bisa nyangir di balik kedoknya menghadapi kekerasan tekat gadis itu. Putri Tiang Ping dan kedua Dayang kepercayaannya kemudian menyelingap lenyap ke gelapnya malam untuk kembali ke istana. Sedangkan Helian Kong segera mengajak Siang Keandian dan Bu Sem Kui, mari ketiga orang itu merunduk mendekati arna pertempuran. Setelah cukup dekat, lalu Helian Kong tiba-tiba melompat seperti seekor macan tutul, menyergap prajurit-prajurit istana yang berjaga di sekitar gedung kediaman Ciu Koti itu. Dengan libasan sepasang tangan dan sepasang kakinya yang mantap, beberapa prajurit berhasil digebraknya roboh dalam satu detik. Bahkan kemudian Helian Kong berhasil merebut sebatang tombak untuk melawan, karena pedangnya ditinggalkannya di rumah. Siang Keandian tidak mau kalah. Ia pun melompat dari sudut gelap, pedangnya gemerlapan dalam perak, liusengkan goat, bintang sapu mengejar rembulan, dan seorang penjaga berhasil dirobohkan. Menyusui sepasang kakinya bergerak lincah, menendang dengan wanyo tui, tendangan bebek, khas butong pai yang kena selangkangan dua prajurit istana, sehingga kedua prajurit itu roboh menyeringai dengan sepasang telapak tangan mereka mendekap selangkangan masing-masing. Ketangkasan Siang Keandian melibatkan rasa kagum Helian Kong yang damdiam meliriknya. Helian Kong jadi teringat, betapa jauh bedanya gadis itu dengan Tan Wan Wan, kekasihnya yang direbut orang. Sama-sama cantik. Tapi Tan Wan Wan ibarat setangkai bunga jelita, betapapun cantiknya namun juga begitu lemah diguncang angin yang tanpa ampun. Angin nasib. Sedangkan Siang Keandian seperti pejuang wanita dalam dongeng lama. Biasa memegang pedang dan berkelahi, berwatak pantang menyerah terhadap ancaman yang bagaimanapun. Dan bagaimana dengan Putri Taiping? Di dalam tubuhnya yang lemah ternyata juga ada kemauan keras, rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan kekaisaran dari keruntuhan. Bisa diumpamakan apa dia? Helian Kong masih merasa betapa lembutnya tadi tangan Putri Kaisar itu memegangi lengannya biarpun tidak sengaja. Sadar kalau dirinya sedang melantur takkaruan, Helian Kong tertawa titik sendiri. Hem, lelaki tak tahu diri, di tengah harna mati hidup ini malahan memikirkan gadis-gadis cantik, ia memaki dirinya sendiri. Kemudian lebih dipusatkannya perhatiannya kepada pertempuran. Yang belum terjun ke arna adalah Bu Sam Kui. Diarpun tangannya sudah menggenggam pedang, masih saja ia ragu-ragu di tempat sembunyinya. Ia masih sibuk dengan pergulatan pikirannya ikut bertempur atau tidak? Sedang Helian Kong dan Siang Kuan Yan sudah tak sempat lagi memperhatikan Bu Sam Kui. Mereka bertempur seperti sepasang elang di angkasa, kadang-kadang sendiri-sendiri, kadang-kadang berpasangan dan bekerjasana melabrak dan mengkocar-kacirkan prajurit-prajurit begunda-begunda cohoasawun itu. Siang Kuan Yan yang selama ini diam-diam mencintai Helian Kong, kini dalam pertempuran itu dia merasakan gembiranya dan bahagiannya bertempur berdampingan dan bahu-menbahu dengan idaman hatinya. Karena itu ia jadi bersamangat, malahan kelewat bersemangat sehingga tidak jarang ia melakukan tindakan gegabah yang membahayakan dirinya sendiri. Karena itu tidak jarang ia malah merepotkan. Siang Kuan Yan tidak mau kalah. Ia pun melompat dari sudut gelap, pedangnya. Gemerlapan dalam gerak, liusenkan goat dan seorang penjaga berhasil direbohkan. Helian Kong yang berkali-kali harus menyelamatkannya, atau setidak-tidaknya berteriak memberi peringatan. Harus diakui kalau ilmu pedang maupun ilmu tendangan gadis itu cukup liai, cuma pengalamannya yang masih hijau, emosinya masih terlalu menguasai tiap geraknya. Kali ini dua perasaan yang mestinya bertentangan, benci dan marah kepada cohoasan. Campur bahagia dan gembira karena bertempur berdampingan dengan kekasihnya. Perasaan campuran maha aneh yang barangkali hanya dimiliki oleh gadis. Gadis yang sedang mabuk asmara. Kemunculan dua orang berkedok itu mengejutkan cohoasan. Sekelompok prajurit Gijian Siwi, pengawal Kaisar, segera melingkar dengan senjata terhunus di seputar Kaisar menjaga keselamatannya. Bahkan ada yang memujuk agar Kaisar segera masuk ke dalam saja. Cohhoasan bertambah murka melihat orang-orang yang menentangnya. Teriaknya. Melengking seperti suara perempuan, tumpas, tumpas, tumpas semua. Tanda petik. Makin banyak prajurit istana yang terjun ke gelanggang. Bahkan Bu Sam Kui yang masih bersembunyi itu akhirnya terlibat juga oleh mereka. Hi, di sini masih ada satu lagi orang berkedok teriak yang melihat Bu Sam Kui. Apa boleh buat, Bu Sam Kui tidak punya lagi pilihan lain kecuali bertempur. Dalam pada itu. Meskipun Leong Tiaong Hui sudah luka-luka arang keranjang, namun tetap melawan dengan gigih. Bahkan nekat karena putus asa, karena ia melihat Kaisar Chong Cheng sudah berjalan masuk ke dalam gedung. Berarti takkan ada lagi kesempatan bicara dengan Kaisar. Antara dirinya dan Kaisar terhalang puluhan ujung senjata yang berkilat-kilat siap merajang nefa. Pemerintahan ini akan runtuh dalam kalapnya Leong Tiaong Hui akhirnya berteriak keras-keras tanpa takut lagi. Karena Kaisar. Tidak berwibawa dan hanya didikte oleh kawanan Noma. Kerajaan ini akan wancur. Kaisar Chong Cheng memucat wajahnya mendengar itu namun ia terus melangkah ke pintu gedung di kawal orang-orangnya. Leong Tiaong Hui yang terkurung musuh itu tidak dapat melihat kalau di bagian lain dari jalar, itu dudah muncul tiga orang berkedok yang berusaha menyelamatkannya. Karena pandangannya terhalang oleh musuh-musuhnya itulah maka Leong Tiaong Hui merasa sendirian, dan itu membuatnya makin dekat. Helian Kong berusaha keras untuk mendekati Leong Tiaong Hui dengan menembus kepungan. Banyak lawan roboh, namun yang dihadapinya adalah prajurit-prajurit istana yang lebih tangguh dari prajurit-prajurit biasa. Maka alatnya Helian Kong dalam gerak majunya seperti kalau harus berenang di dalam adonan yang pekat. Waktu itulah muncul perkembangan baru yang makin memeriahkan keadaan di situ. Dari ujung jalan yang lain, mendadak muncul puluhan sapi, kerbau, kuda atau keledai yang berlari-lari sambil mengamuk. Pantas kalau hewan-hewan itu mengamuk, sebab ekor mereka diikati sejumput rumput kering atau jerami yang dibakar. Jelas hewan-hewan itu berlari-lari melonjak-lonjak atau menyeruduk siapa saja. Dan karena jalanan itu sedang dipenuhi prajurit-prajurit istana, maka ya prajurit-prajurit itulah sasarannya. Para prajurit itu kacau. Ada yang coba membunuh dengan senjata, tapi serangan yang kurang telak dan cuma melukai, malahan membuat pasukan hewan itu tambah beringas. Banyak prajurit kena serudukan kerbau atau tendangan kuda sehingga mati atau babak belur, sedang hewan-hewan itu sendiri juga saling terjang sesamanya. Begitulah keadaan jadi tak keruan. Setelah pasukan hewan itu menimbulkan banyak kerugian, tiba-tiba dari arah munculnya tadi, kini muncul lagi sebuah gerobak reyot. Yang ditarik kerbau. Gerobak macam ini biasanya jalan pelan-pelan. Tapi yang ini mana bisa jalan perlahan, kalau pantat si kerbau sebentar-sebentar disundut dengan nobor. Sudah begitu, dia roda-roda gerobak itu dipasangi golok-golok tajam yang menghadap keluar diikat kuat pada jeruji-jeruji gerobak. Maka ketika roda berputar, golok pun ikut berputar. Alhasil gerobak maut ini pun menimbulkan kerusakan hebat di antara prajurit-prajurit istana. Pengendali gerobak adalah seorang lelaki tegap berpakaian seperti orang desa yang sederhana, mukanya berkedok. Tangan kiri memegangi obor yang sebentar-sebentar diselamotkan ke pantat kebau, sedangkan tangan kanannya memegang pedang yang dengan tangkas dimainkan dari atas gerobaknya untuk membabat roboh tiap prajurit yang terjangkau pedangnya. Gerobak kriyut itu berjalan pontang-panting dan melonjak-lonjak, tapi sepasang telapak kaki orang itu seakan melekat rak di lantai gerobak. Keseimbangannya terjaga dengan baik tidak terlempar, tidak sempoyongan, bahkan seperti mampu mengendalikan bobot agar gerobak itu tidak terbalik. Itulah hasil latihan kuda-kuda yang pasti tak didapat hanya dalam setahun-dua tahun. Namun penunggang gerobak bukan cuma dia seorang. Masih adalah lelaki lainnya yang bertubuh kurus dan pendek, berkedok pula. Ia memegang camuk kulit berpilin tiga yang panjangnya tiga meter lebih, diayun-ayunkan seperti seekor naga mengamuk. Tiap kali camuk itu menyambar, tentu ada prajurit roboh tersabet. Selain itu, entah berapa banyak prajurit yang menjadi korban serudukan kerbau atau sapi, injakan kuda atau keledai, dan juga korban dari golok-golok yang berputar di roda gerobak itu. Suasana di jalanan di depan gedung kediaman Ciu Koti itu benar-benar kacau. Untung penduduk sipil sudah disinkirkan sejak tadi, kalau tidak tentu sudah banyak yang menjadi korban. Sementara prajurit-prajurit masih gigih berusaha mengatasi kekacauan, bahkan regu-regu lainnya juga didatangkan ke situ. Helian Kong kini bisa melihat kedua penunggang gerobak itu leliat si kecil kurus yang mengayun-ayunkan cambuk Helian Kong jadi ingat seorang tokoh silat yang pernah bertempur dengannya itulah Ho Kui Hau U pengikut Licu Seng. Maka Helian Kong mulai menduga-duga, heran, berani benar pengikut-pengikut Licu Seng ini muncul di ibu kota negara. Namun ia tidak sempat berpikir banyak. Bersama siang keanian dan Bu Seng Kui ia masih harus menghadapi lawan yang begitu banyak. Lawan yang sama-sama prajurit kerajaan, namun berbeda kepentingan golongan masing-masing. Bahkan prajurit-prajurit yang terbunuh itu mungkin sekali tidak tahu urusan yang sebenarnya, tahunya Cuna menjalankan perintah cohawasan yang ambisinya selangit. Karena kacaunya keadaan, mereka bahkan tak dapat melihat bagaimana keadaan Liong Tiong Hui yang akan mereka tolong. Kacau sekali. Sebab yang lari simpang siur sekarang bukan cuma manusia, tetapi juga hewan-hewan yang mengganas. Saat itu Liong Tiong Hui sudah lemah karena luka-lukanya. Munculnya hewan-hewan beringes itu bukan berarti tambah menguntungkan baginya, malah tambah merepotkan. Sebab hewan-hewan itu tidak paham kawan atau lawan dan mereka menerjang siapa yang mereka lihat. Beberapa kali Liong Tiong Hui berhasil menghindari hewan-hewan liar itu dengan langkah sampoyongan dan matu berkunang-kunang. Namun suatu saat seekor kerbau dengan buas memburunya, dan menyudutkannya ke sebuah tembok di pinggir jalan. Seandainya Liong Tiong Hui berhasil membacok kerbau itu pun, isi perutnya juga pasti akan berantakan kena sepasang tanduk. Yang runcing-runcing itu. Jadi si perwirasan hewan-hewan yang berani itu bakalan mati sampil hanya dengan seekor kerbau. Namun hal itu belum terjadi, sebab detik itu juga Liong Tiong Hui tiba-tiba merasa perutnya dibelit seperti tali yang kuat, lalu tubuhnya tersentak naik sehingga luput dari serudukan kerbau itu. Si kerbau hanya berhasil menyeruduk tembok yang tebal itu sehingga puyeng sendiri. Yang menyelamatkan Liong Tiong Hui adalah si kurus pendek berkedok yang di atas gerobak itu. Sementara cambuknya berhasil membelit dan melambungkan tubuh Liong Tiong Hui, dia juga telah melayangkan tubuhnya dan hinggap di atas sebuah tembok tinggi di pinggir jalan. Terhadap tubuh Liong Tiong Hui yang masih terbelit di ujung cambuk panjangnya, dia sentakan kuat-kuat sehingga tubuh Liong Tiong Hui tergulung mendekat seringan sebuah mainan yeo-yeo saja. Terus ditangkap dengan tangannya yang lain, lalu dijenjing dan dibawa kabur secepat kilat. Si kusir gerobak juga tangkas melompat meninggalkan gerobaknya yang jalannya semakin tidak karuhan. Dia pun kabur menyusul kawannya. Sebelum pergi, ia melemparkan dulu abornya kepada gerobaknya. Begitu kena api gerobak itu meledak hebat. Langsung berubah menjadi kepingan-kepingan kayu berapi dan kembang api yang munkrat ke segala arah. Ternyata rongga-rongga di antara kayu-kayu gerobak itu dijajali bahan-bahan mudah terbakar seperti belerang, bubuk membuat petasan, serbuk sendawa dan sebagainya. Gerobak yang menyala itu pun menabrakian kemari. Demikianlah, jalanan yang semula hanya diterangi lampion-lampion yang bergantungan di depan rumah Cio Kok Tio, sekarang terang benderang dan hiruk pikuk tak karuhan. Dalam suasana kacau itulah Lian Kong bersama Siang Keanian dan Bu Sem Kui meninggalkan Arna dengan menyusup ke sebuah gang yang gelap dan berliku-liku di antara rumah-rumah penduduk sekitar tempat itu. Tanda bintang. Bu Sem Kui larinya terpisah dari Lian Kong maupun Siang Keanian. Ia mendapat luka. Sambil mendekat pundaknya yang mengucurkan darah dengan telapak kirinya, ia melangkah di lorong yang entah di mana ujungnya. Pedangnya tak pernah lepas dari genggaman tangan kanannya. Untunglah para prajurit lebih mengutamakan menjaga keselamatan kaisar serta cohwasan daripada memburu para pengacau itu. Keparat, semua ini gara-gara Lian Tiohwi yang kurang pikir dan helaan Kong yang sok setia kawan, ia mengutuk pelan. Pandangan matanya makin kabur, benda apapun yang dilihatnya nampak hanya campuran warna kuning dan hijau campur kabut putih yang berputar-putar tak keruan arah. Itulah tanda-tanda kekurangan darah. Ia menyandarkan tubuh ke sebuah tembok lurautan, terengah-engah memperbaiki napasnya. Mulutnya megap-megap mencari udara, biarpun udara di lorong itu sarat dengan bau air kencing para gelandangan. Kalau darahku tidak segera berhenti mengalir, aku akan mampus sebelum pagi, gumamnya sendiri. Sadar bahwa ia tak mungkin terus-terusan berhenti di situ, Bu Sam Kui menguatkan langkah untuk maju lagi. Pedangnya dijadikannya tongkat untuk membantunya berjalan. Tapi pandangannya makin kabur, matanya berkunang-kunang, akhirnya dia roboh pingsan. Tempat robohnya adalah tepi sebidang tanah kosong berpagar kayu rendah. Tanah itu ditanami macam-macam sayuran dan buah-buahan, di tengah-tengahnya ada sumur dengan tiang timba di atasnya. Biarpun dalam kegelapan, namun Bu Sam Kui masih melihatnya sebelum pingsan ke sumur itulah sebenarnya Bu Sam Kui mengarahkan langkah, namun tidak kuat lagi dan cuma sampai ke pagar. Bagaimanapun itu lebih baik daripada sampai ke sumur dalam keadaan begitu lemah sehingga bisa terjerumus dan mati tenggelam. Tak lama kemudian, seorang lelaki berpakaian bujang muncul dari sebuah pintu kecil ditombok. Petak rumah itu rupanya terletak di bagian belakang sebuah rumah besar, sementara di bagian dalam rumah itu sayup-sayup kedengaran suara musik pesta. Pengah orang itu melangkah hati-hati dalam kegelapan, tiba-tiba Bu Sam Kui mengerang, sehingga orang itu kaget. Hampir saja ia lari terbirit-birit karena mengira mendengar suara hantu. Namun sebelah melihat dan yakin bahwa yang bersuara itu adalah seorang manusia pula seperti dirinya, ia jadi berani. Ia dekati tubuh Bu Sam Kui dan berjongkok di sebelahnya untuk menariksa. Lalu ia bangkit dan menghilang ke pintu kecil di tembok tinggi itu, namun kemudian keluar kembali dengan mengajak temannya. Ditarik-tariknya tangan temannya itu untuk diajak melihat tubuh Bu Sam Kui. Nah, benar tidak kata-kataku katanya. Orang ini membawa pedang dan terluka. Dia pasti adalah salah satu dari orang yang bertempur di jalanan di depan rumah tadi. Selaka, orang ini pengacau, sedangkan Kaisar dan beberapa pembesar lainnya sedang menjadi tamu di tempat kita, bagaimana baiknya sekarang? Bagiku, langkah pertama yang jelas si Allah tidak membiarkan orang ini mati karena luka-lukanya. Terus bagaimana? Kalau kita laporkan Cujin, majikan, saja haus. Cujin sedang menjamu tamu-tamu. Agung di ruang depan, mana mungkin sempat mengurusi seorang terluka yang tidak dikenal bagaimana kalau Toa Hujin, nyonya. Besar? Tubuhnya sering tidak sehat belakangan ini. Bagaimana kalau, penari cantik itu lebih tidak mungkin. Punya kekuasaan apa? Dia di rumah ini sehingga kita harus minta izinnya. Lagi pula menurut acara yang sudah disusun, sebentar lagi dia harus menari di hadapan Kaisar. Bukan soal kedudukan, tapi harus ada yang mempertanggungjawabkan tindakan kita ini. Seandainya ada pihak yang tidak setuju, apa kita berani bertanggungjawab sendiri? Minta dituduh melindungi seorang pengacau. Nyidam tajamnya Golok Akojo menimpa tengku kita. Kalau ingin menolong saja begitu berbahaya resikonya, lebih baik kita biarkan saja orang ini. Kita cuci tangan bersih-bersih. Bujang-bujang itu kebingungan. Dalam hati mereka terjadi pertentangan antara keinginan untuk menolong, dengan ketakutan jangan-jangan tindakan mereka itu akan mendatangkan bencana dari pihak penguasa. Maklum, mereka, orang-orang kecil yang dalam urusan apapun selalu menempati kedudukan yang lebih lemah. Sementara itu, kembali Bu Sam Kui mengerang kesakitan dengan matel, tetap terpejam rapat. Akhirnya si bujang tua yang tadi pertama kali menemukan Bu Sam Kui, bertekad menolong karena tidak sampai hati. Katanya, sudah, biar aku yang tanggung jawab. Kalau ada yang tidak berkenan lalu kepalaku harus dipenggal, aku rela. Toh aku sudah tua, sisa umurku tidak banyak lagi. Buat apa sisa umur disayang-sayang dengan mengorbankan hati nuraniku? Jadi? Bantu aku menggotong dia ke pondokku. Setelah itu jangan bilang siapa-siapa. Baik, ayolah. Begitulah mereka berdua menggotong tubuh Bu Sam Kui ke pondok Bujang Tua bernama Aho itu. Pondoknya terletak di pojok kebun itu, tidak jauh letaknya dari sumur. Dalam pondok itu hanya diterangi sebuah lilin besar perabotannya sederhana. Dan Aho krelah menyerahkan tempat tidur yang hanya satu-satunya di tempat itu untuk ditempati si terluka. Setelah itu sibuklah ia membukai baju Bu Sam Kui membersihkan luka, membubuhkan obat, membalut dan sebagainya. Semua ia dilakukan sendiri dengan sepasang tangannya. Yang kurus dan berkulit keriput. Sementara itu, keadaan di depan gedung kediaman Ciu Kok Tio telah tenang. Para prajurit berhasil mengatasi keributan. Korban di antara para prajurit memang puluhan orang, tewas atau terluka, namun keadaan berhasil ditenangkan kembali. Terjadinya keributan itu segera dijadikan alasan oleh cohawasan. Tuanku, peristiwa ini menandakan kalau keadaan kurang aman di Pakia, pengikut-pengikut Licuseng rupanya sudah berani menyusup dan mengacau di sini. Tidakkah lebih baik tuanku kembali saja ke istana? Sejak semula memang cohawasan tidak suka pesta yang diselenggarakan Ciu Kok Tio ini. Ia tahu Ciu Kok Tio hendak menandingi bijenkinya dengan tipu yang sama, tipu yang efektif mengenai kelemahan pribadi Kaisar Chong Cheng dalam urusan perampuan. Selama ini cohawasan berhasil memperbodoh Kaisar dengan menggunakan kecantikan Tiau Kui Hwi, dan kini Ciu Kok Tio berusaha memecah perhatian Kaisar dari Tiau Kui Hwi dengan menyediakan perempuan yang lebih nuda dan lebih cantik. Cohawasan sudah mendengar desas-desus, konon perempuan itu adalah seorang penari dari Soh Ciu, kota asal Ciu Kok Tio dan Ciu Taihao, cohawasan tidak suka itu. Cohawasan belum tahu apakah motif Ciu Kok Tio dengan tindakannya itu. Mungkin sebagai seorang ayah, Ciu Kok Tio tidak rela kalau anaknya yang tadinya menjadi wanita pertama di sisi Kaisar, sebagai permaisuri, kini dibuang begitu saja karena Kaisar dikuasai oleh Tiau Kui Hwi. Namun melihat betapa Ciu Kok Tio berhubungan akrab dengan pembesar-pembesar bandel semacam siang kean hai dan lain-lainnya. Cohawasan cemas dibalik rencana itu ada maksud lain yang entah apa mungkin untuk menyingkirkan Cohawasan pelan-pelan. Maka bagi Cohawasan, yang paling aman ialah kalau Kaisar hidung belang itu tidak usah sampai melihat umpan yang disediakan oleh Riu Kok Tio maklum. Biarpun sudah setengah abad, Kaisar kalau melihat daun muda terus saja mendadak muda kembali itulah kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak mana saja untuk berbagai keperluan. Begitu juga saat itu, meskipun Cohawasan sudah menganjurkan untuk pulang saja ke istana, namun Kaisar sudah terlanjur bersemangat dan tidak mau dicegah. Katanya, Kongkong, bukankah keamanan di seluruh wilayah Kekaisaran selalu mantap, kuat, terkendali, bukankah begitu yang sering Kongkong laporkan kepadaku? Kenapa sekarang kau bilang lain? Nah, omonganmu mana yang benar? Keruan Cohawasan terpengarah dan salah tingkah beberapa kejap. Memang selama ini ia terus mencekoki Kaisar dengan rasa tenteran palsu tentang wilayah Kekaisarannya titik untuk menutupi keadaan sebenarnya yang semrawut dan bergolak. Kini tiba-tiba Kaisar mempertentangkan omongannya sendiri, keruan Cohawasan jadi serba salah. Tuhanku, hamba maksudkan apakah? Perjamuan ini cukup penting untuk dihadiri sendiri oleh Tuhanku? Bukankah di istana sendiri sudah cukup berlimpah dengan apa saja yang Tuhanku perlukan? Waktu itulah Ciu Kok Tio maju dan berkata, Coh Kongkong, perjamuan ini ku selenggarakan untuk menghormati seri baginda, tidak ada maksud lain. Jangan berperasangka yang bukan-bukan. Ha, dengan kata-kata Kok Tio itu justru menunjukkan kalau kau punya maksud terselubung di balik ini dengus cohwa, san, coh Kongkong, kau menafsirkan ucapanku semau mu sendiri, penuh kecurigaan yang kau tularkan kepada seri baginda. Kau benar-benar. Sudah Kaisar tiba-tiba menengahi. Aku kemari bukan untuk diseguhi pertengkaran. Pokoknya aku harus menghadiri perjamuan ini. Mendengar itu Ciu KBK Tio tersenyum penuh kemenangan, sedang wajah cohwasan jadi masam, namun tidak berani berbantahan lagi. Menang tidak tercegah lagi kemauan Kaisar itu. Ia ingin melihat si penaris Soh Ciu yang kecantikannya konon menggemparkan itu. Maka dengan diiringi Ciu Kok Tio, cohwasan, siang keanhai dan lain-lain pembesar, Kaisar pun memasuki ruangan perjamuan. Di bagian luar gedung memang terkesan pengamanan yang ketat, maka di bagian dalam justru diusahakan berkesan indah dan santai. Dihias indah, digelari permadani, terang-benderang oleh ratusan lentera lampion besar, bagian tengah ruangan dikosongkan untuk pertunjukan tari nanti. Semuanya serba indah, serba mewah, membuat orang lupa kalau masih berpijak di bumi, rasanya sudah terbang di langit lapisan ketujuh. Bahkan bisa membuai lupa kalau di luar sana pembersihan mayat-mayat belum selesai. Tapi pesta ya pesta, yang luar ya biar di luar. Namun bukan berarti di tempat, ini tak ada pengamanan. Justru pengawal-pengawal Kaisar yang terbaik ditempatkan di sini, disebarkan, hanya saja tidak menyolok agar tidak mengganggu suasana santai. Pengawal-pengawal itu tidak berseragam sambil sikap gaman tapi memakai jubah pesta yang beraneka warna dan bertingkah laku tak ubahnya tamu-tamu lainnya. Semua berlutut menyambut kehadiran Kaisar di ruangan itu sampai Kaisar duduk dan memerintahkan semuanya bangkit dari berlutut nfa dan duduk di tempat masing-masing. Pesta pun dimulai. Dengan diapit oleh cohawasan yang cemberut dan ciukotio yang berseri-seri, Kaisar Chong Cheng mulai menikmati hidangan-hidangan yang tersedia, sementara musik yang merdu mengalun dengan lembut. Mete, lidah, hidung dan kuping dimanjakan sekaligus. Baik hidangan maupun aratnya adalah kualitas nomor satu, senua baru sekedar pembukaan dalam usaha untuk membuat Kaisar larut dalam suasana pesta. Untuk semua itu, ciukotio tidak menghitung lagi biaya yang harus dikeluarkannya. Kemudian suara musik berirama lebih lincah, serombongan gedis penari berbaris keluar satu-satu dari pintu samping. Pakaian indah berkibar dan menyebarkan bau harum, langkah mereka gemulai mempesona. Semuanya penari pilihan. Baik wajah, bentuk tubuh maupun keahlian tari mereka. Soal inipun ciukotio tidak mau ambil yang nomor dua, melainkan yang nomor wahid. Disertai decak kagun semua hadirin kecuali cohawasan, para penari dengan gerakan. Mempesona menghormat Kaisar. Kaisar tersenyum sambil mengusap-usap jenggotnya, begitu terpesona sampai cawan araknya hanya dipegangi saja dan belum juga diminum. Cohawasan Dambia melirik Kaisar dan geleng-geleng karena jengkelnya. Pikirnya, kentara sekali si bangsa ciukio itu sudah menyiapkan acara ini dalam waktu lama, dengan amat seksama. Tanda petik. Musik pun meningkat, dan enam belas penari itu pun mulai beraksi. Mereka semua memegang kipas bulu berwarna cerah dan menyuguhkan tarian yang mempesona. Gerak kaki dan pinggang mereka selemas tangkai teratai yang mengapung di air kolam, kibaran pakaian mereka kadang seperti mega berarak dan kadang seperti ribuan kupu-kupu yang terbang serempak, bau harum yang tersebar memabukkan seperti bau taman bunga Dewa Dewi menurut Dongeng. Mereka membuat gerakan-gerakan perorangan maupun berkelompok yang indah. Seperti air bergelombang, atau seperti kembang. Rasaksa yang mekar lalu berhamburan pecah seperti ribuan kupu-kupu. Kaisar benar-benar mulai merasa terangkat ke langit. Sedang wajah Cohawasan tetap seperti orang sakit gigi tiga biji sekaligus. Sedangkan Ciu Kok Tio puas melihat Kaisar terpesona. Padahal penari dari Soh Ciu yang menggemparkan itu belum keluar. Tapi setelah merasa waktunya tiba, Ciu Kok Tio memberi isyarat kepada seorang pegawainya yang berdiri di belakang kursinya. Orang itu memahami isyaratnya dan segera berlalu. Itu tandanya bahwa si penari Soh Ciu harus tampil untuk merebut Sukma Kaisar. Kelompok pemain musik juga sudah mendapat isyarat. Musik pun tiba-tiba melembut suaranya. Demcingan him hanya seperti air gemercik di berbatuan, seruling mendesau seperti hembusan angin sepoi. Tirai pintu samping tersibak dan muncullah penari dari Soh Ciu itu.